Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Apa kabar Abu Umu di rumah? Insyaallah semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Abu Umu Ketemu lagi dengan Kami, dengan kita Di series dari Superparent Abu Umu ini lanjutan series dari Superparent yang sesi ketiga Ketiga ya? Yang ketiga Nah jadi dari setiap sesi Kita datangkan pemateri yang baru Alhamdulillah Masyaallah Nah jadi Dekat tanpa sekat Jauh tetap lekat Masyaallah Hari ini kita sudah menghadirkan Salah satu pemateri kita Yang insyaallah sudah kita hadirkan Khusus untuk materi ini Abu Umu ya Nah beliau Langsung saja kita kenalan dengan beliau Saya sebutkan dulu namanya Yaitu beliau Kak Farid Jamaluddin Insyaallah Kak Farid Jamaluddin ini Beliau adalah salah satu Konselor di Al-Wafi Islamic Boarding School Nah selain di Al-Wafi Islamic Boarding School Beliau juga track recordnya sudah banyak banget Yang berhubungan dengan remaja nih Abu Umu Nah jadi Masyaallah Kalau terkait dengan remaja Insyaallah beliau sudah Keren banget lah Nah langsung saja kita sapa Kak Faridnya Baik Assalamualaikum Kak Farid Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Kak Farid Alhamdulillah bi khair Gimana kabarnya Kak Alis nih Alhamdulillah khair juga Happy banget ya hari ini ya Kak Farid Happy banget Ketemu dengan pemateri yang keren banget ya hari ini ya Apalagi dengan kita ingin berbagi kebaikan juga nih Dengan Abu Umu di rumah nih Kak Farid Insyaallah Insyaallah Eh gimana perjalanan tadi kesini Kak Farid Alhamdulillah perjalanan lancar Kak Cuaca mendukung ya Alhamdulillah Oke Baik Kak Farid Hari ini kan kita membahas tentang Dekat tanpa sekat Jauh tetap lekat Wah ini pribahasa yang luar biasa ini Dalem banget nih kayaknya Entah siapa yang buat Tapi Baiklah kita akan Kupas tuntas hari ini Kak Farid Nah Kak Farid Sebenernya yang Yang dimaksud dengan Dekat tanpa sekat Jauh tetap lekat ini Maksudnya gimana tuh Kak Farid Apa Oke baik Kak Alis Terima kasih Masya Allah ya Bismillah Untuk tema ya Kita pada Kesempatan hari ini ya Dalem banget sebuah tema ini Kak Kalau kita telusuri Dekat Tanpa sekat Jauh tetap lekat Mungkin tema ini ada Atau tema ini muncul Karena hari ini kita bisa Saksikan Kak Bahwa bertapa banyak Anak-anak kita Remaja-remaja kita Yang ada di rumah Tapi hatinya ada di luar rumah Yang ada di rumah Tapi merasa gak nyaman Yang ada di rumah Tapi Merasa Gak ada di rumah Merasa gak ada siapa-siapa Padahal disitu ada ayah Ada bundanya Bahkan ada adek-adeknya mungkin Oke Dan banyak juga Kak Jauh Tetap Karena kita saksikan ya Kak Dimana setelah mereka Lepas ya Mungkin kuliah Atau mungkin sekolah ya Pesantren jauh Jauh dari orang tua Orang tua lepas Informasinya Kemudian hilang kontak Dengan anaknya Dan gak tau Anaknya seperti apa Di luar sana Bahkan banyak Perlaku-perlaku negatif Di jalanan Tauran Ya Allah Entah itu mau-mau bukan Dan itu jauh dari Pantuan orang tua Oke Kak Farid Nah luar biasa nih Kak Farid nih Kak Farid Tadi kan yang Kak Farid jelas kan Itu seolah-olah menitik beratkan Pada kelekatan ya Kak Farid ya Iya betul Sepakat Kak Kelekatan antara anak Dengan orang tua gitu Betul Tapi by the way Kak Farid Kelekatan itu sebenarnya apa sih Kak Kelekatan Nah ini menarik nih Kayak kita bahas Kelekatan ini sebetulnya Ayah bunda Dalam terminologi psikologi Dikenal dengan attachment Kak Kalau denger kata attachment Namun yang terlintas Dipikiran Kak Farid Apa Saya Kalau kata attachment ya Kalau ada kertas tuh Yang digabungin dengan klip Nah gitu tuh Yang kebayang Kalau di cover Kebayangnya apa Email Kak Berarti saya kudet Yaudah ya Lanjut ke pari Email ya Oke Attachment ini Kak Sebetulnya dalam terminologi Kita kenal dengan Kan bahasa Bahasanya Harfiahnya kan Kelekatan ya Apa bedanya dengan dekat Ya Kak Kalau dekat mungkin itu Lebih Kepada fisik Nah kayak kita Maka Farid ini dekat nih Kak Secara fisik Nah tapi kalau kelekatan Ayah Bunda Itu lebih kepada emosional Artinya Ikatan emosional Yang bersifat unik Dan berkelanjutan Yang terbentuk Antar dua individu Nah dua individu ini Bisa anak Dengan orang tua Bisa anak Dengan neneknya mungkin Dengan pamannya mungkin Atau bisa antar teman juga bisa Nah Jadi maknanya luas banget Sebetulnya Oke 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 Nah berarti kelekatan yang hari ini Akan kita bahas Adalah kedekatan Dengan antara anak Dengan yang mana tuh Kak Dengan Caregivernya Nah dengan caregivernya Caregivernya Orang tua Atau non orang tua Mana yang lebih baik Oh iya Oke Baik Nah sebenarnya Kak Farid Ini kan mungkin Ini terminologi Yang atau istilah Yang masih asing Yang mungkin di telinga kita Ya Kak Farid Attachment gitu Bahkan Ya mungkin ada yang sama juga Dengan Kak Farid tadi Bahkan berfikirnya Tentang email nih Jangan-jangan Apa nih Pengasuhan ke emailan Pengasuhan ke emailan Iya jadi Sebenarnya Kita sudah tahu terminologinya Tadi apa Pengertiannya apa Sebenarnya seberapa penting Kita belajar tentang ini Kak Farid Oke Kalau menurutku Penting banget sih Kak Karena tadi ya Beberapa yang di awal Aku sampaikan tadi Banyak perlaku Perlaku negatif Dari anak dan remaja kita Di luar sana Ya Itu Kebanyakannya adalah Bermula dari Permasalah attachment Nah makanya attachment ini Kak Sebetulnya disandingkan Dengan kata style Pola Kelekatan Atau gaya kelekatan Dan ini disebut pola ya Pola itu kan berarti repetisi Dari kebiasaan-kebiasaan Artinya yang sudah berulang-ulang Dan ini membentuk Sampai ke fase dewasa Seperti itu Makanya penting banget Kalau di ngomong peniting atau enggak 1 sampai 10 Kayaknya 100 deh Waduh Saking pentingnya Gak bisa enggak tuh berarti ya Gak bisa enggak Waduh luar biasa nih Nah sebenarnya nih Kak Farid Tadi kan Kak Farid Agak nyenggul-nyenggul Tentang ini ya Ada tipe Ada style Yaitu repetisi Dari kebiasaan Yang kita ulangi terus ya Nah Sebenarnya Dari attachment ini sendiri Ada Pola Yang di Di labelin nama Atau gimana tuh Kak Yang saya maksud Apakah ada tipe-tipenya Atau gimana Oke Nah oke Untuk Tipe-tipenya ya Kak Sebetulnya Ada secara dua Baris besarnya sih Ada attachment yang secure Atau aman Ada yang insecure Yang enggak aman Nah di insecure ini Akan dibagi lagi Jadi tiga Kak Oke Nah tapi sebelum kesitu Nah ayah bunda perlu tahu bahwa Attachment ini Ya baiknya Ya itu Terbentuk ya Akan maksimal Di usia 0-5 tahun Kak Makanya pernah dengar istilah Golden Age Kak Pernah 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 Seperti apa yang kalian spaham itu Golden Age itu Ada yang bilang Seribu hari pertama Ada yang bilang Yang 5 tahun pertama Gitu di awal kehidupan Awal kehidupan anak Itu sih Yang dimana dia Apa namanya Bagaimana si anak Akan mengeksplore Tentang dunianya Di awal-awal kehidupannya Ya di Golden Age itu Gitu Itu sih yang saya tangkep Sih gitu Kak Betul betul Sepakat sih Kak Jadi memang Karena memang fitrohnya Anak kita itu kan Kayak bayi lah Bayi itu kan ketika Di rehim kan Udah nyaman banget Gitu Kak ya Udah nyaman banget Gitu kan Sehingga ketika Keluar ke dunia kan Kaget tuh ya Ini dimana Dan disitulah Butuh sebetulnya Yang namanya Tempat yang nyaman Buat dia melanjutkan kehidupan Nah maka Muncullah dari sejarah itu Teori attachment Ya attachment Nah nanti Ada apa aja Seperti apa Nanti kita akan bahas Lebih lanjut nih Kak Sebetulnya Ya Seperti itu Nah berarti Dari kapan ya Kalau misalkan kita bahas Dari kapan tadi Berarti justru Sebenarnya Untuk attachment ini sendiri Di awal Dimulainya Dari kapan gak sebenarnya Di awal kehidupan Dari awal kehidupan Makanya pernah gak sih Kalau mungkin Ibu-ibu yang melahirkan Mungkin Kak Alis Yang udah punya Dua anak juga kan Ketika melahirkan Pernah lihat gak sih Kak Anak baik Kalau baru lahirkan Langsung ditaruh Di dada Seorang ibu Pernah lihat ya Bener-bener Kira-kira kenapa Menurut Kak Alis Supaya dia merasa Kehangatan dari ibunya Kehangatan dari ibunya Oke ada lagi gak Supaya dia Merasa dekat Dengan ibunya Karena kan sebelumnya Kan sempit tempatnya Gitu-gitu ya Betul Oke Sepakat sih Kak Dan memang Disitulah baik sebenarnya Mencari rasa aman Ketika pertama kali keluar Dari rahim Yang sangat nyaman Buat dia Keluar Dia dapet nih Tempat yang nyaman Buat dia Dari sosok seorang ibu Masya Allah Makanya Ideanya adalah 0-5 tahun Buat ayah bunda di rumah Mungkin ya Anaknya masih Atau Mau punya anak Sebentar lagi Coba pelajari lagi Tentang ilmu attachment ini Kita akan bahas disini nih Kak Insya Allah Oke Kak Terkait dengan tipe-tipe tadi Kak Oke Tipe-tipenya ya Kak Jadi ini menarik Kak Ngomongin tipe nih Kak Sebetulnya ya Ngomongin tipe Sebetulnya tadi secure ya Secure itu berarti Tipe attachment yang Aman Nyaman buat anak Nah Biasanya ini Dalam sebuah percobaan teorinya Ini menarik Jadi Dalam sebuah ruangan Ada seorang ibu dan seorang anak Ketika ibunya mau pergi Kak Nah si anak ini menangis Karena merasa kehilangan Oh Nah Tapi Ketika ibunya pergi Si anak ini gampang dikondisikan Gampang dikondisikan Kemudian ibunya kembali Senangnya minta ampun si anak Sampai memeluk Nah Ini attachment yang secure aman Oke Ini Dari pembentukan awalnya Ada observasinya ya Kak Dan ini berefeknya apa Berefeknya adalah Nanti anak ketika dewasa Nanti Kalau ada masalah apa-apa Tempat pertama kembali Adalah orang tua Bisa ibu atau Ayah-ayahnya Atau yang kedua nih Kak Ada tipe statement Yang dari insecure ada Avoidant Avoidant itu berarti Penghindaran kan Salah bahasa ya Penghindaran Dimana Dalam percobaannya itu Anak-anak Yang ditempatkan dalam ruangan Kemudian ibunya mau pergi Anaknya merasa biasa aja Bahkan ketika ibunya kembali Anaknya juga merasa biasa aja Bahkan menghindari Nggak mau pulang sama ibunya Waduh Nah Gimana tuh Nah ini apa Ini Bentuk Kelekatan Atau attachment yang terbentuk Karena adanya pengabahin Dari orang tua Semasa Dia lahir Bahkan mungkin sampai usia Pada saat itu Sering diabaikan Anak menangis Diabaikan Mungkin ya Atau Anak Kalau bayi kan kita Nggak tahu ya Kak Menangisnya entah itu Karena keluar Kotoran Atau karena lapar Gitu kan Tapi ketika Fase-fase itulah Sebenarnya sangat penting Gimana respon orang tua Merespon Bayinya itu Ketika diabaikan terus-menerus Maka Terjadilah yang namanya tadi Voiden Tipikal anak Yang nanti besarnya Bisa jadi Akan mengabaikan juga Orang tuanya Di masa tuanya Wah Serem juga Serem juga kan Serem banget Itu avoidant Dan dampaknya Banyak sih Termasuk Kalau lihat Remaja-remaja kita Susah berteman Susah bergaul Nah Sering mengasingkan diri Apa-apa pengennya sendiri Jadi karena Masa kecilnya Sering mendapatkan Pengabahin dari orang tuanya Sebesar itu ya Sebesar itu dampaknya Itu baru dua loh Kak Ada lagi yang dua Maksudnya yang tiga ini adalah Tipe yang namanya Ambivalen Atau disebut juga Resisten Tipe attachment Yang ambivalen ini adalah Tipe yang memang Si Ananda ini Sering mendapatkan Ketidakpastian Terkait kehadiran orang tua Nah Jadi kaitan sama Inkonsistensi nih Kak Kadang ketika Anaknya nangis Orang tuanya langsung Gercep dateng Eh pas besok Nangis Anaknya Orang tuanya main HP Main game Nah Itu ambivalen Dalam persoabannya gimana sih Dalam persoabannya tadi Kak Ditempatkan dalam sebuah ruangan Ya seorang ibu mau pergi Gitu kan Ini anak sebetulnya ketika dengan ibunya Cemas Kak Ketika orang tuanya pergi Nambah cemas lagi Wih Nambah cemas lagi Nah Dan ketika kembali Ibunya kembali Keruangan itu Anaknya Nangis Tapi nangis-nangis tantrum Kak Bisa sampai mukul-mukul ibunya Oh Nah itu ambivalen Yang ambivalen Nah makanya efeknya apa sih Efeknya adalah Bisa jadi Kak Remaja-remaja kita sekarang nih Kak Kan banyak banget tuh Kak Kak Alis pernah gak sih Nangan Anak-anak remaja Klien yang memang Kecenderungan Entah itu Loneliness Pernah gak? Atau Anxiety Kecemasan Ada gak? Pernah Kak Pernah Pernah tuh Kenapa Kak biasanya? Dia tuh Ada salah satunya Dia cerita bahwa Di rumahnya memang Merasa tidak nyaman Ketanya Oke Di rumahnya merasa tidak nyaman Pas memang digali lagi Lebih dalam gitu Memang karena sering Mendapatkan pengabayan gitu Sekalinya diperhatiin Marah-marah orang tuanya Oke Jadi efeknya adalah Kecemasan ya Ataupun Kesepian Gak punya temen juga ya Bener-bener Oke Dan emang ini dampaknya Terasa banget sih Abu dan umu Ayah, bunda Remaja-remaja kita Yang saat ini mungkin Kesulitan berteman Ataupun sering merasa Overthinking Nah tadi Jadi di masa kecilnya Entah dengan pengasuhnya Entah dengan Kakek neneknya Ataupun siapapun lah ya Ya dia mendapatkan tadi Pengabayan Ataupun ketika Ananda ini mau Melakukan sesuatu Langsung disalah-salah Dimarah-marahi Nah itulah Menciptakan yang namanya Kecemasan pada Anak-anak kita Dan yang terakhir ini Yang terakhir ini Yang parah sebetulnya Apa tuh kak? Disorganized disorder Ini udah masuk ke Kelainan sebetulnya ya Tesmen kelainan Dimana Semasa kecilnya Anak-anak ini Sering diperlakukan Secara kasat Ya Bahkan mungkin Sampai abuse Bahkan pelecehan Nah makanya Jangan heran Kalau misalkan Kita denger berita-berita Anak-anak remaja Tiba-tiba melecehkan temannya Wah Gitu Atau Kemarin kak Seorang anak Bunuh ayahnya Pernah dengar? Yang mana tuh kak? Yang ada kasus Di salah satu Daerah Di Jawa Barat kak Kasusnya seperti itu Jadi seorang anak Membunuh ayahnya Berarti kan ada apa tuh? Benar-benar Semasa kecilnya Seperti apa? Nah makanya Attachment Kalau diomongi Penting apa? Penting banget Ya Penting banget Oke Kak Farid Tadi saya tertarik tuh Kak Farid sama yang Resist ya? Resist Iya sama yang resistant tuh Kak Farid Biasanya kadang-kadang kan Para orang tua itu Atau kami para orang tua gitu Kak Farid Kadang-kadang setelah ikut webinar Gitu Setelah ikut Seminar-seminar parenting Gitu Kak Farid Wah itu normal tuh Normal ya? Iya jadi ayah Ayah bunda seutuhnya kita Oke Nah cuman lama-lama Kadang Kalau tidak diulang-ulang nih Pembelajarannya gitu Terkait dengan parenting gitu Kak Farid itu tuh Yang terkadang kita Ada masa kumatnya Betul Nah ini mungkin pentingnya Kenapa kita harus Terus belajar terus ya Terus belajar Betul Karena mengingat bahwa Menjadi orang tua ini Gak ada sekolah Tapi udah ada belum sih sekarang? Sekarang sebenarnya sudah ada Oh sudah banyak Tapi untuk sekolah Secara formalnya belum ada Oke Masya Allah nih Nah Kak Farid Ini kan tadi kita udah bahas Tentang tipe-tipenya nih Dan Apa namanya Dan beberapa hal lainnya Yang terkait dengan Seberapa penting Attachment juga Nah kalau misalkan nih Kak Farid Ada kita yang sudah Kadung nih Kak Farid Yang sudah kadung Anak kita sudah remaja Kan tadi kan penciptaan attachment itu kan Atau pembangunan attachment itu kan Di 5 tahun pertama kehidupannya Iya betul Nah gimana dong Kalau misalkan Kami sudah Anaknya sudah remaja Gitu Kak Farid Ada gak tips untuk Bisa memperbaiki itu Kak Farid Oke Kalau sudah terlanjur remaja nih Gimana sih Ini kalau kita melihat Seberapa Tingkat keparahan perilaku Ananda kita Akibat attachment yang Tidak baik di masa kecil Nah Itu Harus dilihat dulu Kak Seberapa besar Kira-kira Tingkat Ketidak Positifannya Nah kalau misalkan Sudah parah banget Atau mungkin sedang Itu memang Sebaiknya Sudah harus langsung Konsul ke profesional Oh Nah nanti akan ada Membasu luka pengasuhan Inner child Ya Dan memang harus ada treatment Gitu Antara Ayah dan bundanya Kemudian terapi Pemaafan Jadi nanti Kalau udah Terlanjur seperti itu Ya salah satu caranya Seperti itu sih Kak Sebetulnya Nah Kak Farid Tadi kan ada Beberapa Kak Farid bahas Terkait dengan dampak Dari attachment Yang tidak positif Ya Betul Negatif ya Kak Farid ya Sebenarnya Boleh gak Kak Kita lebih Lagi nih Ada gak sih dampak-dampak lain Selain yang dari Kak Farid Sebutin tadi Kak Nah dampaknya luas banget Sebetulnya ya Kak Banyak banget Sebetulnya nih Kak Faktor ketika Memang ananda kita Apalagi tadi Yang mengalami Ambivalensi Attachment tadi Itu kan tadi ya Permasalahan-permasalahan Mental Seperti Kecemasan Overthinking Kesepian Nah kemudian itu kan Ngaruh kepercayaan diri Kak Kalau Kak Alis Melihat nih remaja-remaja kita nih Yang disuruh ngomong ke depan Buat ceramah Misalnya Kalau masih takut-takutan Bermasalah Bisa jadi di masa kecil Ketika dia melakukan sesuatu Dia dimarah-marahin Atau ketika salah Langsung dimarah-marahin Karena sebetulnya Kak Attachment secure dan insecure ini Tujuannya adalah Ketika terbentuk Attachment secure Ayah bunda Maka tujuannya adalah Agar ananda ini Mempunyai persepsi yang positif Dan memandang dunia secara positif Nah maka anak-anak yang mendapatkan Attachment secure ini Kak Nilai positifnya adalah Dia akan mengeksplorasi segala hal Jadi mencoba apapun Dia gak takut Gitu Dia akan melakukan Banyak hal Dan di masa depan Dia akan menjadi Pribadi yang lebih cerdas Karena apa? Karena di masa kecilnya Dia mengeksplor banyak hal Mencoba banyak hal Tanpa judgment Tanpa label Tanpa penghakiman Nah berbeda dengan yang tadi ya Yang ambivalent Ataupun yang Yang resist Yang resisten Ataupun yang tadi Avoidant Yang kelainan tadi Disorganized tadi Nah itu kan sangat Berbahaya ya Karena Semasa kecil mau lakukan sesuatu Dibataskan Efeknya adalah ketika dia mau coba sesuatu Dia berpikir panjang Nah ini berpengaruh ke Pengambilan keputusan juga Kak Dan Safe esteem juga Keberhargaan diri Keberhargaan diri Apalagi yang melakukan pengambilan tadi Avoidant tadi Semasa kecilnya Anak-anak kita Misalkan kan Melakukan sesuatu Curhat kepada kita Gitu Ayah-ayah Aku habis Juara lomba azan Oh Bagus Nah Kalau seperti itu Gimana responnya? Ya Ini kan Kita udah latihan Udah apa segala macam Cuman begitu Saya merasa Tidak dihargai sih Maka ke depan Anak kita Merasa gak berharga juga dirinya Merasa murah dirinya Enggak ada apa-apanya Enggak ada potensinya Mungkin Berarti keingin Ini akan berpengaruh juga Ke akademik mereka Ke pergaulan mereka Ya Masuk pergaulan tadi ya Sama teman tadi Sudah kita bahas Kenapanya Gitu Oke Nah Kak Farid Sebenarnya Untuk memulai Attachment ini sendiri Berarti Tadi Sudah Sayup-sayup Dibahas ya Oleh Kak Farid ya Bahwa Kayak Dimulai dari Gimana kita care Dengan anak kita Gitu Berarti juga Sebenarnya Secara tidak langsung Komunikasi pun Begitu Di dalamnya ya Kak Farid ya Betul Serial-serial yang kemarin Kak Alis bahas Super parents Ini masuk juga sebetulnya Jadi beririsan Beririsan semua ya Oh iya Kak Farid Saya ada cerita Ada cerita Memang Di Sekitaran tempat kami tinggal Itu yang dulu Sekitaran tempat kami tinggal Yang dulu itu Memang ada anak Yang Menjadi korban pelecehan Seksual Oleh orang yang Bukan orang rumah Dan itu terpendam Bertahun-tahun Karena apa Karena dia khawatir Untuk cerita Ke orang tuanya Berarti itu bisa jadi Dampak juga ya Kak Farid Bahwa si anak Jadi gak nyaman Bercerita dengan Orang tuanya Gitu ya Kak Farid Ini terkait juga Dengan kelekatan juga Berarti Kak Farid Sangat terkait banget Kak Ini masuk Kak Foyden tadi Kak Oh Makanya Bunda hati-hati juga tuh Ketika anak-anak kita Curhat cerita Kemudian kita mengabaikan Atau bahkan kita Melabelin hal negatif Nah efeknya tadi Dia punya masalah Dengan mau cerita Bahkan bertahun-tahun ya Kak Nah itu jadi luka pengelasan Yang parah banget sih Itu kasian banget Kak Dia sampai bertahun-tahun tuh Disitu Oke Makanya bisa jadi Kak Remaja-remaja kita Ya anak-anak kita Yang saat ini nih Kak Sedang pesantren Ataupun Sedang kuliah Ya Biasanya ketika ada masalah Mereka curhatnya Ketemen mereka Ataupun curhatnya Mungkin ya Kita gak tahu Mencari Pasangan Haramnya Atau pacaran ya Untuk apa? Untuk bercerita Sedangkan dia gak berani Menceritanya kepada orang tuanya Karena dia tidak nyaman Dengan kondisi rumah Dan dengan orang tuanya Ah gitu Kak Farid Oh menarik nih Kak Farid Yang tadi Kak Farid jelaskan ya Bahwa ketidak konsistenan Orang tua tadi ya Betul Ketidak konsistenan orang tua Awalnya Memberikan kenyamanan Ke anaknya gitu Terus tiba-tiba berubah Gitu apa segala macam Ternyata Apa memang Apa Ananda-ananda kita ini Kalau begitu keadaannya gitu Berarti mereka sudah digantungkan Sejak kecil gitu ya Karena gak pasti gitu Ini sebenarnya aman atau enggak Gitu ya Betul Sepakat sih itu Relate banget sih Sebetulnya dengan kehidupan Remaja-remaja kita Oke Kak Farid Kalau misalkan kita pengen Memperbaiki attachment kita Di rumah Sebelum kita pergi ke Profesional nih Kak Farid Berarti apa aja Yang harus kita perbaiki Ke anak-anak kita Terlebih dahulu Kak Farid kira-kira Oke Mungkin lebih tepatnya Aku lebih setuju Ke mencegah sih Sebetulnya Oh mencegah Karena ini kan Sifatnya tadi ya Berkelanjutan Ketika fasinya Sudah lewat Ya sebetulnya Bisa aja diperbaiki Tapi mungkin Perlu juga Untuk datang ke profesional Oke Ini yang bisa kita lakukan Ya ya bunda Di rumah ya Oke Di rumah nih dengan anak-anak kita Supaya terbangun attachment yang kuat Yang pertama adalah Sebetulnya ketika Anak-anak kita Ya Memiliki permasalahan Ataupun apalah Dari bayi Misalkan menangis Sebagai orang tua Kita harus lebih peka Dan sensitif Gitu Makanya Kak Anaknya sebetulnya Gak sepakat banget tuh Kalau dulu Ada Mitos-mitos ya Misalkan Kalau bayi nangis Jangan digendong Pernah denger gak Nanti bau tangan Bau tangan Betul Nah itu mitos banget tuh Kak Justru sebetulnya Ketika anak kita menangis Bayi kita menangis Itu butuh kenyamanan Maka harusnya digendong Triple look harusnya Nah Nah itu sebetulnya Peka dan sensitif Anak kita Misalkan anak kita Lagi sedih Ya kita dengarkan ceritanya Ya Ataupun yang sudah remaja Misalkan ya Mungkin remaja-remaja putri Misalkan cerita ke ibunya Bunda Bunda Aku kayaknya PMS deh Soalnya Emosi aku gak stabil Terus bundanya respon apa Ah Kamu mah Itu mungkin Perasaan kamu doang kali Nah gitu kan Ah kamu mah lebay Waduh Diabaikan kan Nah itu berbahaya juga Justru rasanya kan kita Dengarkan Bahkan Bukan hanya hal yang negatif Hal yang positif Cerita-cerita positif Itu kita perlu responsif juga Anak kita cerita Ayah bunda Alhamdulillah aku Habis juara satu di kelas Nah itu kelas 1 SD misalkan Wah Masya Allah Masya Allah Ayah senang sekali Itu perlu juga Walaupun kita harus acting ya Acting Sebahagia mungkin gitu Padahal biasa-biasa aja kan Makan kerupuk Soalnya gitu Biasa aja sebenarnya Cuman Berarti anak-anak sebenarnya Butuh pengakuan itu ya Betul Jadi peka responsif tadi Validasi emosinya Tadi ya validasi itu Kita validasi emosinya Apakah dia sedang senang Apakah dia sedang sedih Terluka atau seperti apa Nah itu penting Nah selanjutnya penting juga Kak Air contact Jadi air contact itu penting banget Apalagi yang masih bayi-bayi Ini mungkin ayah bunda Masih punya anak Anaknya yang masih bayi Ini penting banget Ya Makan ketika Masih kecil Suka ngoce-ngoce Kita pandangnya aja Air contact Sambil ajak ngobrol Itu penting banget Atau ibu-ibu nyusui itu Ya Nyusui Air contact Itu penting banget Ya Ngerasa anaknya Bener-bener dihargai Dan ngerasa nyaman Karena dia masih bayi Oke Nah kalau remaja Kak Kalau misalkan remaja Yang tadi air contact juga Berarti perlu juga ya Perlu juga sebetulnya Dan lebih daripada itu Kak Sebetulnya yang sekarang Kalau misalkan tadi Sudah terlanjur ya Ya Adalah quality time Sebetulnya Kak Quality time Jadi Menyempatkan waktu bersama anak Bukan sama anak ya Kalau sama anak Biasa jadi dalam satu ruangan Sama anak Tapi masing-masing main Ada yang main hp orang tuanya Oke Anaknya main mainan Ya nggak Atau anaknya juga main game juga Ya gitu kan Ya ya Tapi waktu bersama anak Aktivitas bersama anak Kalau anaknya main puzzle Ayah andanya juga ikut main puzzle Nah itu penting tuh Sampai anaknya main puzzle Ayahnya joget tiktok Eh Serem juga tuh Bapak-bapak joget tiktok Bapak-bapak joget tiktok gitu ya Tapi itu banyak kak Ada sejaman sekarang Banyak banget Fenomena seperti itu Jadi Sempatkan waktu yang berkualitas Bersama anak Bukan sama anak Oke Jadi Bisa jadi mungkin Berada pada tempat yang sama Tapi tidak bersama-sama Nah Gitu Itu masyoh Luar biasa tuh kak Farid Berarti Dikedepankan lah Quality time ya Betul Kedepankan quality time Baik itu bersama Anak Ataupun secara Bersama keluarga Secara umumnya gitu ya Kalau saudara maja kan Bisa mungkin Terbuka Saling curhat Itu kan pening banget Komunikasi Yang kemarin kalis balas Dengan kan Benar-benar Dengan kak Sarif Benar-benar Itu masuk banget Disitu Berarti perlulah Orang tua juga Ngedate dengan anak Gitu-gitu juga Termasuknya kak Yang kehalis Takukan mungkin ya Setiap pulang kerja Menyelembut anak Ketika pulang kerja Itu penting banget Itu salah satu Untuk menciptakan Attachment yang positif Jadi justru ketika Kita pulang kerja Kan sudah lama Terus space waktunya ya Dengan orang Dengan anak-anak kita Di rumah Sepatkan bermain dengan anak Sampai ketika Anak itu sudah merasa lelah Sudah merasa cukup Untuk ngobrol sama kita Untuk main sama kita Nah baru kita Baya lanjutkan Aktifitas yang lain Oh Gitu Berarti effort banget ya Ya memang capek Namanya sekolah rumah tangga Gitu kan Sekolah kehidupan Iya benar-benar Berarti rumah nih Sejatinya sekolah pertama Anak ya Betul Makanya Kalau rumahnya tercipta Dengan attachment yang positif Maka layak untuk disebut Bayti Janati Tidak lagi Bayti Madrasati Betul Sepakat Wah luar biasa Ini Kak Farid Oke Kak Farid Nah Ini kan attachment ini Kita Seperti udah kita tahu ya Ini penting banget Tadi tips-tipsnya juga Udah dikasih oleh Kak Farid Ya Nah Abu Umu Mungkin kita juga perlu Ingat ya Abu Umu ya Bahwa Sebenarnya Tidak selamanya Kita itu dalam keadaan Baik-baik saja Kadang ada waktu sedihnya Kadang ada waktu Capek banget Atau ada konflik di luar Nah mungkin itu Dengan adanya Dengan adanya webinar ini Kita saling mengingatkan Bahwa Sebenarnya anak itu Tidak tahu Apa yang kita rasakan Sebenarnya Nah maka Lebih baik Mungkin kepentingan pribadi itu Dikesampingkan dulu Atau Bisa juga dikomunikasikan Dengan anak gak sih Kak Farid Kalau misalkan Kita dalam keadaan Kurang nyaman Emosinya gitu Sedang kurang nyaman Apakah bisa dikomunikasikan Dengan anak gak sih Bisa banget Bisa banget Itu bahkan harus dikomunikasikan Supaya apa Supaya anak kita belajar juga Belajar apa Belajar Dia mengerti Orang tuanya Belajar memahami Dan dia juga dipahami Tiba-tiba Ayah Tahu nih Kalau aku pengen main Nah itu penting juga Komunikasi Oke Mantap nih Luar biasa nih Kak Farid Nah Kak Farid Kita udah Sampai di penghujung Pembahasan kita nih Kak Farid Boleh gak Kak Farid Saya minta untuk memberikan Closing statement Ke Abu Umu di rumah Oke Untuk Abu Umu di rumah Ya Nah memang Sebaiknya adalah Kalau misalkan Sudah terlanjut Terbangun Attachment yang kurang baik Ya mari perbaiki sama-sama Karena apa sih Kak Karena jelas sih Sebetulnya dalam Kita sebagai muslim kan Banyak sejarah-sejarah Dalam shirah juga Menunjukkan bahwa Sahabat tuh betul-betul Attachmentnya Sangat positif Dengan anaknya Oke Nah bahkan ketika Kisah-kisah tadi ya Ada seorang gubernur Bilang ke Umar Ya Umar Engkau seorang holifat Tapi kok cium Anak-anak gitu kan Maksudnya Terus Beberapa hari kemudian Gubernur itu dipecat Dengan alasan bahwa Engkau sama anak aja Enggak sayang gimana Sama rakyat Nah itu saking penting Attachment Kak Bahkan kan istilahnya kan Di super parent Dibahas juga Man la yarham la yurham Gitu kan Berarti siapa yang gak Sayang Yang tidak menyayangi Maka tidak disayangi Tidak akan disayang Nah itulah pentingnya kita Kalau misalkan ingin Anak-anak kita Di kemudian hari Sayang kepada kita Peduli sama kita Sebagai orang tua Maka sayangi Anak kita dari sekarang Bentuk kelekatan yang positif Dari sekarang Kelekatan yang membuat Anak-anak kita Merasa nyaman Oke Masya Allah Luar biasa nih Kak Farid Masya Allah Terima kasih Kak Farid Sudah sharing-sharing Pada Siang hari ini Kak Farid ya Semoga Abu Umu Di rumah Dan kita semua Khususnya gitu Diberikan kemudahan Dalam menjalankan Setiap pengetahuan Terkait dengan parenting Atau apapun itu yang positif Untuk kita Lebih mudah Untuk dijalankan Di rumah Atau diamalkan Insya Allah Baik Kak Farid Abu Umu Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di webinar Seri selanjutnya Kita tutup dengan Kak Farid Terima kasih banyak Sama-sama Kak Farid Masya Allah Terima kasih abrolannya Abu Umu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton